selamat menikmati selamat menikmati kunci utamanya disini ya bahan bakar bensin kita kosongkan teman-teman betul-betul kita kosongkan ya kemudian yang dikaburator itu juga kita kosongkan juga ini berfungsi agar awet teman-teman karena bensin yang disimpan dalam waktu lama tidak dipakai itu sebenarnya pembakarannya akan berkurang dan bisa merosak mesin juga jika nanti kita campurkan dengan bensin yang baru dan kalau mau kita diamkan dalam waktu lama juga maka bensin ini karena kadang ada kotoran ya teman-teman itu bisa mengendap dan menyumpat aliran di kran bensin itu bisa maupun yang di dalam kabel atas sana bisa jadi ketika awal nantinya mau kita pakai kita akan banyak kendala sulit dihidupkan dan segala macam teman-teman jadi mending jika memang diperkirakan dalam waktu yang agak lama gak mau dipakai lagi karena barusan buat bersih-bersih di kebun atau apapun ya kita kosongkan bensinnya jadi seperti itu ya kecuali jika masih sering kita pakai seminggu sekali atau sepuluh hari sekali gak dikosongkan tidak apa-apa ini seperti mesin ini yang satu ini lama mau tidak dipakai memang jadi yang saya buka tadi saya kosongin itu trik salah satu sepilih tapi akan membuat mesin nape teman-teman mesin saya ini yang seperti saya ceritakan itu sudah 10-13 tahun lebih di video satunya kalau yang satunya ini masih ada bencinnya ini yang sebelah kanan ini ini masih yang gendongannya rusak ini ini masih selalu ada bencinnya nah yang ini karena yang saya pegang ini karena ini hampir setiap hari dua hari sekali atau tiga hari sekali itu buat cari bakan tenak teman-teman nah ini pakai yang gergaji kayak gini ya ini cari rumput jadi selalu terpakai yang satunya ini pakai senar karena lahan saya berbatu jadi lebih mudah pakai senar teman-teman jadi seperti itu ya berhasil dipilih saat mesin mau kita istirahatkan kita pakai agak lama waktunya itu saran saya ini bukan menggurui ya teman-teman ini pengalaman saya pribadi jika teman-teman yang lain punya tip maupun pengalaman sendiri ditambahkan di kolom komentar tidak apa-apa teman-teman kita saling sharing disini ya ini pengalaman pribadi saya teman-teman jadi kita kosongin benzinnya jika dalam waktu lama tidak kita pakai oke teman-teman sekalian hari ini seperti ini ya sharing saya mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah menyaksikan video ini teman-teman mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maksa dan selalu jemudakan sejukinya saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hingga bertemu kembali ya di dalam video-video yang bermanfaat lainnya